Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Kemudian kata Nabi SAW, فَمَنْ أَثْنَبِهِ فَقَدْ شَاكَرَهُ Barang siapa yang memuji orang yang telah berbuat baik kepadanya, yang telah memberinya hadiah atau memberikan pemberian kepadanya, dia puji-puji, sungguh dia telah bersyukur. Nah, jadi bersyukur itu kan rukun diantaranya dengan lisan. Di antaranya lukun dengan lisan itu bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah. Terus, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Membicarakan kenikmatannya kepadamu. Kamu bicarakan, kamu sampaikan kepada orang-orang yang tidak ada hasad, dengkih, iri, hati. Nah, jadi termasuknya apa? Memuji orang yang telah memberi tadi. Ini cara bersyukur. Ingat kan? Bersyukur itu ada tiga rukun. Dengan hati, dengan lisan, dan anggota badan. Nah, ini dengan lisan. Memujinya. وَأَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدَكَ فَرَهُ Ada pun orang yang menyembunyikannya, enggak memuji orang itu, tidak berterima kasih, tidak menampakkan terima kasihnya, sungguh dia telah kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Berarti kufur nikmat ya berdosa. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Disahihkan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.